Presiden Jokowi kembali meninjau dampak gempa bumi di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 24 November. Jokowi meninjau pengungsian yang berada di lapangan SMP PGRI Cugenang dan RSUD Sayang. Jokowi pun menekankan fokusnya dalam proses evakuasi korban gempa, sebagaimana terdapat puluhan korban yang masih belum ditemukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Dian. Baik, terima kasih rekan-men. Dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini upaya pencarian terus dilakukan terkait dengan 39 korban yang berada di wilayah Jalan Usu Panas. Desa Kedidil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ada pun dalam kunjungan tadi, Presiden Jokowi menugaskan bahwa tim untuk dipokuskan terhadap pencarian korban, kemudian penelusian logistik harus dipastikan secara aman, dan tidak ada lagi persoalan yang viral di media sosial terkait dengan pemberhentian bahan koko untuk para pengungsi korban gempa. Kemudian, Jokowi juga terakhir berpesan kepada semua untuk tetap menjaga ataupun mewaspadai akan adanya gempa susulan di wilayah titik bencana. Kemudian, informasi sementara hingga saat ini yang kami himpun, untuk korban meninggal dunia terdapat 268 jiwa, 122 sudah teridentifikasi, sementara 51 belum teridentifikasi. Kemudian, akhirnya kita inventarisinya permasalahan yang ditemukan di para pengungsi, salah satunya mereka membutuhkan dengan kebutuhan para balita, khususnya susu, popop, makanan, kemudian pakaian, rupa selimut sehari-hari, kemudian air bersih dan toilet portable. Saat ini juga dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Pesko Pendirian Badan Pelajian Negara. Saat ini, para penyitas perban bencana sedang dilakukan trauma healing, terutama untuk anak-anak agar tetap mereka semangat dan menghilangkan trauma dari gumpa yang terjadi kemarin. Sementara itu, untuk bantuan sendiri ke wilayah yang terisolir, hari ini sudah mulai dimaksimalkan dengan menembus berbagai upaya yang dilakukan oleh para petugas untuk menyembahkan atau memberikan logistik untuk para penyitas. Demikian, baik laporan sementara kami laporkan. Terima kasih, Rekendian, atas laporan Anda dan Tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berikut tayangannya untuk Anda. Yang meninggalkan yang banyak juga di sini. Jadi, saya juga menyatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24. Karena ada sebagian diwujung ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperkulikan pulang. Yang paling penting, setelah nanti evakuasi diselesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru dapat berikutnya adalah rehabilitasi untuk pemanggungannya. Mabuk berat, pedang, maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan, dari selesai yang lalu, ke 50. Kita, yang sudah 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 kita. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!